Intro Halo guys, jangan lupa ya untuk nge-klik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini Karena pada dasarnya, klik tombol subscribe itu gratis kan? Dan juga, itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya Dan kemudian, jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya Dan juga, don't forget to hit like Halo para sahabat DUNSAKA, kembali bersama saya sehari dalam channel DUNSAKA Dunia Sahabat Sawit dan Karet Saya mendapat pertanyaan dari Bapak Efran Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama, tapi sekarang baru saya mempunyai kesempatan untuk menjawabnya Bapak Efran ini ingin menjual latex sebenarnya dalam bentuk cairan ke perusahaan Tapi saya ingatkan bahwa latex ini bukan dijual ke perusahaan yang memproduksi sir Karena sir biasanya menggunakan bokar Tapi, kalau untuk latex atau pure rubber ini dalam bentuk cairan Itu dijual ke perusahaan RSS Wrapped smoke seed atau namanya karet asap bergaris Itu biasa diproduksi untuk membuat ban pesawat Kemudian untuk membuat sarung tangan dan lain sebagainya Yang di luar dari ban lah, yang jelas di luar dari ban Tapi sebenarnya saya kurang merekomendasikan Kalau Bapak Efran menjual bentuk latex atau cairan latex Kenapa? Karena itu kosnya jauh lebih besar daripada kita membuat bokar Kalau bokar itu ketika batang atau pohon dari karet itu dideres Itu meneteslah cairan latex itu Kemudian dibekukan, disimpan di gudang Mungkin berapa lama, satu atau dua minggu Dikeluarkan, kemudian dijual ke perusahaan yang memproduksi sir Tapi, kalau bentuk cairan itu kosnya akan lebih besar Kenapa? Apakah Bapak Efran siap untuk menyediakan mobil tanky? Ya, mobil tanky Kalau misalnya produksinya sedikit Bagaimana membawa ke perusahaan tersebut Karena petani juga produksi latexnya tidak sebanyak perusahaan Kalau misalnya Bapak Efran sebagai pengumpul Yang mengumpulkan latex dari desa ke desa Yang begitu banyak petani Mungkin itu bisa direkomendasikan Tetapi, kalau misalnya satu petani Satu hari dari banyaknya lahan karet Mungkin hanya dapat 3 atau 4 kilo Satu hari Bagaimana dia membawa ke perusahaan Kecuali mungkin rumahnya di samping perusahaan Tapi, kalau jauh Dia harus mengeluarkan biaya Untuk memberi cairan Agar latex itu tidak membeku Dia harus cari membeli tanky-nya Dan tak mungkin dia kumpul berhari-hari Latexnya baru dia jual ke perusahaan Tentu latexnya itu sudah rusak Jadi, saya tidak begitu merekomendasikan Untuk menjual cairan latex itu ke perusahaan Karena itu pasti akan merugikan para petani Karena yang saya lihat sampai saat ini Setiap perusahaan yang memproduksi RSS ini Biasanya mempunyai kebun sendiri Kenapa? Kalau dari petani Bisa jadi latexnya itu tidak bersih Atau dicampur dengan benda-benda lain Atau cairan-cairan lain Saya lebih cenderung Bahwa petani Dari masyarakat itu Membuat bokar Yang paling penting Untuk mendapatkan harga yang bagus Bokarnya itu harus bagus Banyak yang memprotes saya Mungkin di dalam komentar-komentar memprotes saya Pak, kalau mau bokar yang bagus Harganya yang bagus dong Sebenarnya itu terbalik sebenarnya Kalau bokarnya bagus Harganya pasti bagus Bukan berarti harganya yang tinggi dulu Baru dibuat bokarnya dulu Bokar yang bagus Yang bermutu Itu berarti harganya pasti bagus Kalau harganya tidak bagus Berarti ada yang salah Salahnya kemana? Bapak, ibu Sebagai petani Jualnya kemana? Alangkah baiknya Saya selalu meminta ke bapak, ibu Untuk membentuk UPPB sendiri Kalau sudah membentuk UPPB sendiri Artinya Semua petani itu tergabung di dalam Dia tidak melalui tangan kedua Atau tangan ketiga Ya, untuk menjual bokarnya ke perusahaan Langsung mereka Jual ke perusahaan Tanpa melalui perantara Itu pasti untung Salah satu yang saya contohkan Ada satu UPPB yang cukup Saya kenal Itu di daerah catur Saya dapat informasi waktu itu Dari kepala pembelian Bahwa di catur itu UPPB-nya sangat bagus Bahkan pembukuannya itu Betul teratur dan bagus Makanya Waktu itu ada beberapa orang Yang datang cari saya Saya merekomendasikan Untuk belajar di sana Bagaimana tata caranya Untuk mengumpulkan karetnya Kapan pengirimannya Pembukuannya seperti apa Itu bagus sekali sebenarnya Kalau para petani mau kompak Pasti hasilnya besar Tapi kalau melalui perantara Ya, begitulah yang harus kita terima Karena para petani itu Lebih suka Langsung uangnya sudah masuk Sudah diterima Walaupun karetnya itu belum ada Nanti di daerah Seperti dikasih Tapi tanpa dia sadari Bahwa karet itu Mau tidak mau Karena uang sudah diambil Dia harus menjual dengan harga yang murah Coba Bapak Ibu Sebagai petani Pikirkan Jangan kita hanya mengatakan Wah perusahaan Membeli dengan harga murah Menekan Menekan harga Sebenarnya tidak seperti itu Coba Bapak Ibu Datang ke perusahaan Perusahaan itu mempunyai Satu standar pembelian Misalnya Harga karet Dunia berapa Dipotong dengan biaya produksinya Nah itulah menjadi harga dasar Harga dasar itu akan dikalikan dengan Kadar yang keluar Hasil tes labor Terhadap bokar yang Bapak Ibu bawa ke pabrik Ketika misalnya Katakanlah 22.000 Untuk notari harga dasarnya Bapak Ibu punya bokar 50% Berarti Bapak Ibu Sudah dapat Satu kilo itu 11.000 Kan sebenarnya itu tinggi sekali Ada yang saya dengar Jualnya hanya 6.000 7.000 Ya jualnya kemana Kalau misalnya kita ingin Uang itu langsung DP Atau Deposit dari mereka Kita sudah terima uang Baru barangnya Kita serahkan Ya Bapak Ibu harus terimalah Ya panas dinginnya Harus diterima Kenapa Itu pasti rugi Karena Kita sudah mengambil uang orang Tentu kita harus membayar Dengan bokar Tapi kalau misalnya Para petani Satu Kelurahan Atau satu desa itu Kompak Mereka mendirikan UPPB Dan Mereka kumpulkan Masing-masing ada berapa Itu semua dicatat Misalnya si A Berapa kilo Si B Berapa kilo Si C Berapa kilo Dicatat semua Ketika nanti Bawa ke Perusahaan Setelah ditimbang Totalnya Pasti ada penyusutan Setelah ada penyusutan itu Kadangnya keluar Baru kita Kita kalikan dengan Berat Masa kita Berapa Misalnya Masa kita Kita ada 10 kilo Berarti Yang kering ada 5 kilo Itu yang kita terima Dan yang lain juga demikian Dikalikan Ada yang 20 kilo 50% Berarti Dia punya ada 10 10 kilo Nah itulah yang kita bayar Kepada mereka Kayak gitu Jadi kalau itu Semua terdata Tertata dengan rapi Petani pasti untung Ini mungkin jalan keluar yang terbaik Jadi untuk Latex Pak Irfan Saya sebenarnya Kurang merekomendasikan itu Karena Kalau ini sebagai petani kecil Mau berapa banyak Kapan mencari latex sebanyak itu Tapi kalau bokar Itu bisa Karena Bapak bisa menyimpannya Berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Latex tidak bisa Dan saat itu Ketika di DRS Keluar Itu harus segera Dibawa ke perusahaan Untuk diproses Dan perusahaan Belum tentu Mau menerima Belum tentu ya Mau menerima Dari petani Karena Kualitasnya juga Dan saya yakin Setiap latex Yang dimasukkan ke pabrik itu Tidak langsung diolah Pasti dites dulu Ke laboratorium Tingkat Kekentalan Dari Latexnya itu Kalau Latexnya itu Terlalu encer Air yang lebih banyak Berarti Perusahaan juga rugi Makanya itu Tidak bisa Mungkin dari para petani Dan biasanya Mereka memproduksi sendiri Dari sendiri Dan dibawa Ke perusahaan Diolah sendiri Jadi itu terjamin Kebersihannya Sampai di pabrik itu Kalau untuk membuat Bahan pesawat Untuk membuat Bahan-bahan yang lebih tinggi Yang berhubungan Dengan makanan Pasti Karirnya itu Haru kualitasnya Haru bagus Betul-betul Haru bersih Dan disaring berkali-kali Jangan sampai Ada sedikit pun Kotoran di dalamnya Apalagi yang Banyak resikonya Seperti bahan pesawat Sedikit ada kotoran Di dalam Ketika terhempas Pada saat Pesawat itu Mendarat Ban itu akan meledak Ketika ban itu meledak Maka korban jiwa Akan terjadi Inilah Jawaban dari saya Pak Efran Mudah-mudahan Jawaban saya Bisa menjadi Pemikiran Bapak Agar Kedepan Untuk memproduksi Memilih untuk Latek Tetap latek Atau bokar Tapi lebih baik Saya sarankan bokar Yang paling penting adalah Pertahankan Mutunya Jangan Jangan Kita berpikir Mau karya yang bagus Naikkan harganya dulu Itu terbalik sebenarnya Yang benar adalah Buat karya yang bagus Harganya pasti bagus Itu cara kita berpikir Demikian Pak Efran Semoga ini bermanfaat Buat Bapak Terima kasih Semoga kita selalu sehat Sukses Dan bahagia Dan menjadi orang yang Luar biasa Terima kasih